Terkait kebocoran data-data lama milik Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, INAVIS, milik Polri di situs Dark Web. Komisioner Kepolisian Nasional, Kompolnas, angkat bicara. Data bocor milik siapa itu harus diselidik secara akurat, ujar Kompolnas RI, Haji Muhammad Dawam kepada wartawan di sela kegiatan visitasi peninjauan penilaian Kompolnas Award 2024 di Polsek Mampang, Jakarta Selatan, Jumat 28 Juni 2024. Dawam menuturkan bagi siapa saja yang melanggar pelanggaran dapat diambil langkah-langkah hukum. Dalam hal ini Kompolnas akan terus mendorong serta memantau agar hukum dapat berjalan dengan baik. Serta tetap menjaga konsep hak asasi manusia, tuturnya. Sehingga apabila dalam kasus kebocoran daya ini, Dawam menyebutkan jika melanggar sampai internasional dapat diupayakan tindak tegas, tuturnya. Terkait dari kejadian kasus ini, lanjut Dawam sebagai pengawai eksternal kepolisian tetap akan terus mendorong kepolisian Mabes Polri dalam melanjutkan langkah-langkah yang telah dijalankan agar tidak terulang. Terima kasih telah menonton!